PEMBICARA 1 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 sesuatu lebih daripada sekedar cukup berlimpah-limpah. Tapi pikirannya motonya hanya untuk diri sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu fatal. Oleh karena apa? Oleh karena jiwa manusia itu pada dirinya rakus. Jadi jiwa manusianya yang rakus itu pikirannya diperbudak oleh keinginan memperkaya diri sendiri. Itu saja cuma di sana saja. Sekali lagi Tuhan tidak melarang bahkan Tuhan menyukai orang yang giat belajar, bekerja untuk menjadi kaya. Tuhan akan memberkati. Tapi kita akan harus ingat bahwa kita mengatakan bukan? Bahwa uang itu sumber kejahatan. Di mana ada hartamu, disutulah hatimu. Ya kan? Jadi kita perlu hati-hati oleh karena Tuhan itu mengingatkan dalam Koba di Bukit itu. Hati-hati. Dan di dalam surat Paulus itu. Paulus juga mengingatkan bahwa ini merupakan sesuatu yang kita harus waspadai. Oleh karena jiwa manusia itu rakus. Dan ingin selalu dan menjebakkan diri. Justru diperbudak berbudak oleh harta benda dan kekayaan yang bisa dimakan oleh gegat dan karat. Sehingga pada saat manusia itu lahir, manusia tidak membawa apa-apa. Nanti setelah meninggal juga tidak bisa membawa apa-apa. Untuk apa? Makanya Absal Soleyman itu Soleyman itu di dalam kitabnya pengkotbah kan bahkan mengatakan waduh kalau melihat hidup ini kerja susah-susah dan akhirnya orang lain yang menikmatinya. Aku ini melihat hidup ini jadi sia-sia. Ya itu jadi hidup menjadi sia-sia jikalau kita pikirannya hanya untuk uang dan kemudian untuk harta benda dan kemudian kalau dia itu dipanggil oleh Tuhan lalu untuk siapa semuanya ini. Jadi mari kita itu pikirkan ini bagian daripada jiwa manusia yang melutup atau tidak memberi peluang bagi kehadiran Allah. Ya Pak jadi tadi yang Bapak katakan itu bahwa sebetulnya mencari uang bersusah payah itu sebetulnya tidak salah begitu ya. Tidak salah. bahkan harus manusia bahkan saya mengatakan orang yang males tidak berat makan. Jadi kalau begitu Pak kalau orang itu sudah sungguh-sungguh begitu ya bekerja bersungguh-sungguh mencari akan uang kekayaan lalu bagaimana kita itu bisa melihat bahwa ini sudah seimbang ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan atau belum kita itu menimbangnya itu dari mana Pak? Sebetulnya ini adalah soal kesadaran diri yang Pak Ulus mengatakan bahwa kamu mesti waspada kamu hidup di tengah waktu yang berdosa waktu yang jahat itu adalah episode 5 jadi waktu yang kita hidupi sekarang ini isinya seperti evil kita itu harus bisa membebaskan dari sana evil artinya dalam setiap aspek hidup yang kita hidupi selalu ada unsur dosa selalu ada unsur yang melawan Tuhan selalu ada unsur yang menutup pintu terhadap kehadiran Tuhan itu yang kita harus waspadai termasuk pada saat kita rajin belajar rajin bekerja rajin melakukan tanggung jawab tetap di dalam di tengah kerajinan kita selalu ada evil dosa kejahatan hadir itulah yang menyebabkan kita harus sadar diri lalu kita mencoba untuk mengingat apa yang Tuhan kehendaki berarti Pak kita itu kan bagaimana kita itu bisa lalu kemudian apa di tengah-tengah tadi kita kerja di tengah-tengah pergumulan di tengah-tengah kita itu belajar tapi pada saat yang sama kita menutup pintu terhadap kehadiran Tuhan apakah itu yang disebut sebagai kita tidak ada kepekaan oleh karena pikiran itu harus kita kuasai perasaan kita harus kita waspadai ya kan kecendungan hati kita harus kita mengerti jadi kita itu sudah menjadi makhluk rohani oleh karena roh kita sudah dilahir barukan dan roh kita sedang dituntun roh kudus untuk apa untuk menyadari pikiran hati perasaan tingkah laku ya kan sikap semuanya kita itu mulai waspadai nah oleh karena itu kita harus mengizinkan roh kudus itu menuntun mau bekerja pikiran kita jangan sampai ya kan natur dosa yang cuma sekedar tamak itu itu menguasai keinginan kaya sih boleh keinginan maju itu harus tapi kita itu terus melibatkan Tuhan sehingga perjalanan hidup kita dari momen by momen waktu waktu ini di tengah waktu yang jahat ini kita itu tidak menjadi kurban dari kejahatan jadi itu walk with God itu adalah berjalan dengan Tuhan melewati akan setiap aspek dalam hidup ini dan mengisi waktu yang memang sudah disediakan dengan pengisian yang diperkenaan Tuhan kamu jangan mengisinya sendiri mengisilah bersama dengan roh kudus jadi kalau begitu Pak sebetulnya realistisnya itu seperti apa sih kita itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan apa misalnya sebelum kita itu buka toko sebelum kita itu berdagang sebelum kita itu melayani lalu kita minta pimpinan Tuhan ya memang itu harus tapi ini bukan masalah formalitas formalitas begitu sebetulnya kalau formalitas nanti jatuh menjadi rutinitas lagi jadi kalau begitu gimana tuh Pak nah itu kesadaran itu masing-masing pribadi harus melatih makanya saya ingatkan berkali-kali para pendengar yang kami kasihi sebetulnya berjalan dengan Tuhan itu masalah rohani rohani itu misteri tersendiri dimana roh kita harus kita latih supaya hidup jadi roh ini tidak boleh menjadi roh yang mati yang mandek yang pasif tidak boleh roh yang hidup roh yang hidup itu akan menuntun pikiran kita menuntun hati kita menuntun perasaan kita menuntun tingkah laku kita menuntun sikap kita jadi sebetulnya itu ada kaitannya ya Pak semuanya itu kalau hati kita itu dituntun oleh roh kudus baru pikiran kita itu kan juga baru bersih baru kita tidak memikirkan mengenai hal-hal yang buruk mengingat-ingat mengenai kesalahan orang kebencian kita akan orang-orang tertentu apa gitu Pak oh iya tapi sekali lagi kita waspada pada saat kita sudah membiasakan setiap kali mau kerja kita berlutut kita berdoa itu begitu kita lakukan 3, 4, 5, 6 kali jadi rutinitas tingkah laku agamawi yang mati lagi jadi sehingga sebetulnya komunikasi dan interaksi dengan Tuhan itu harus diperbarui makanya di dalam kitab apa ratapan itu itu sampai dikatakan oleh Yiremiah itu bahwa new every morning pengalaman dengan Tuhan itu seharusnya baru setiap paginya alangkah indahnya jikalau ini menjadi memang kehidupan Kristian itu seperti itu bahwa Tuhan itu menyediakan hal yang baru setiap hari jadi kalau begitu kita itu tidak perlu lalu kemudian kok kayaknya Tuhan kenapa sih kok sama terus begitu pada saat buka mata begitu bersyukur lalu kemudian Tuhan tolong sertai tuntun tegur insyafkan tapi ini seperti yang Bapak katakan ini kalau sudah satu dua tiga empat lima kali ini jadi satu kebiasaan lagi satu ritus lagi yang sebetulnya membawa kita itu tidak lagi peka terhadap sebenarnya keberadaan dosa begitu Pak iya oleh karena realitanya kita menjadikan itu hal yang baik itu nantinya jadi sesuatu tradisi saja jadi akhirnya kita menjadi budak dari torat yang baru yang sebetulnya seharusnya itu kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari torat jadi berjalan hanya roh kudus itu yang membebaskan jadi kalau begitu Pak kita tuh sebetulnya kembali lagi kepada pembicaraan kita mungkin pada sesi-sesi yang lalu bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan kasih karunia entah itu tuh mau dipakai atau tidak dipakai mau di apa mau dikesampingkan sebetulnya itu Tuhan sediakan itu untuk memperbarui begitu Pak kehidupan kita setiap hari karena hidup kita ini sudah menjadi miliknya dan dia itu menying memberikan anugrah yang terbesar penyertaannya roh kudus ini supaya kehidupan kita itu betul-betul mengalami pembaruan sesuai dengan rencana kekal Tuhan sehingga kita itu akan dibentuk menjadi serupa dengan gambar anak Allah itu sendiri berarti hal-hal yang ada pada Tuhan Yesus itu akan menjadi hal-hal yang hadir di dalam kehidupan kita sehingga bagaimana kita berpikir 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 dan merasa nanti mirip seperti Kristus Yesus apa itu tidak terlalu jauh begitu Pak karena yang saya lihat begitu ya begitu kita dalam tanah kutip tidak terlalu suka dengan seseorang boro-boro kita mau memikirkan bagaimana kita harus bersikap begitu ya karena langsung pemikiran itu lalu muncul ketidaksukaan itu muncul sehingga apa yang Tuhan sediakan kok kayaknya kita jadi lupa ya memang makanya itu masing-masing kita harus mengenali diri sendiri dan kita minta pertolongan Tuhan oleh karena ada diantara kita yang memang kemampuan untuk berpikir juga lemah ya kan kemampuan untuk mengenali diri sendiri itu sangat lemah sekali gitu kemampuan untuk mengontrol diri sendiri sangat lemah sekali dan membutuhkan pertolongan orang lain membutuhkan pertolongan Tuhan bahkan pertolongan orang lain itu pun membutuhkan bimbingan melalui counseling dan terapi kadang-kadang seperti itu oleh karena realitanya ada diantara kita yang memang punya berbagai kelemahan yang produk atau akibat dari pendidikan yang kurang ideal di dalam rumah tangga orang tua kita masing-masing jadi ini sekali lagi pengaruh daripada masa lalu begitu ya ya itu menyangkut disana kalau begitu memang sebetulnya tidak selalu mulus begitu ya apa yang kita inginkan apa yang Tuhan sediakan itu langsung bisa kita pakai begitu tidak selalu seperti itu begitu ya pak tapi kalau memang ada kekurangan ada kelemahan itu harus diperbaiki lebih dulu sebelum kita itu bisa ya oleh karena realitanya kebaikan dan kebenaran Tuhan itu nanti hadirnya di dalam tubuh jiwa kita itu dimana dan apa ada wadahnya jika lo misalnya cara berpikir kita aja masih sempit terlalu sederhana dan bodoh misalnya itu bagaimana oleh karena kehadiran firman Tuhan membutuhkan cara berpikir yang tajam membutuhkan kemampuan berpikir yang kuat nah padahal ada orang-orang yang lemah sekali nah perlu sekali dilatih perlu sekali mengenali diri sendiri jadi pada pendengar yang kami hormati sebetulnya topik kita bicara kehidupan yang tidak selalu memberi peluang bagi kehadiran Tuhan itu merupakan realita perkumpulan semua manusia selalu ada unsur-unsur dari tubuh dan jiwa yang menutup kehadiran daripada Tuhan sehingga meskipun dia hadir dia seringkali ditutup kemungkinannya untuk bisa berfungsi di dalam hidup kita nah di tengah kesadaran seperti ini saya mengajak suara-sara siapa diantara suara-sara mulai gelisah dan ingin mengajukan berbagai pertanyaan dan silahkan ajukanlah supaya melalui nomor telpon 794-3829 kami boleh melengkapi hal-hal yang masih kurang dalam percakapan ini kiranya Tuhan memberkati Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati